Daun singkong merupakan salah satu sayuran yang mengandung banyak vitamin dan juga zat besi Salah satu olahannya adalah oblo-oblo daun singkong Rasanya yang sangat enak dan sedap membuat masakan ini banyak sekali disukai Apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara memasaknya, jangan di skip ya Ikuti video saya sampai selesai Bahan yang harus kita siapkan ada seikat daun singkong Usahakan kita pilih daun singkong yang masih muda Setelah kita siangi, ambil bagian daunnya saja yang masih muda Dan cuci bersih, daun singkong siap kita rebus Kita gunakan air yang cukup banyak ya untuk merebusnya Agar hasilnya bisa matang maksimal dan daunnya juga hijau Tambahkan sedikit garam dan juga soda kue Tujuan dari penambahan soda kue ini agar daunnya cepat empuk dan warnanya juga tetap hijau Setelah daun singkong matang dan empuk seperti ini Langsung kita matikan apinya dan juga diriskan Lanjut setelah itu kita akan menyiapkan bumbu-bumbunya Ada 5 butir bawang merah 3 siung bawang muti secukupnya cabai hijau Jika teman-teman suka pedas bisa ditambahkan cabainya dan sedikit kencur Tambahkan juga sedikit garamnya Lalu kita ulek sampai halus Setelah bumbunya halus, kita siapkan secukupnya ikan teri Ini ikan terinya sudah kita cuci bersih Ikan terinya bisa ikan teri apa saja Selanjutnya kita goreng terlebih dahulu Dan ringan Kita goreng sampai beraroma Matang dan juga kekuningan Setelah matang dan juga kekuningan Seperti ini Langsung kita angkat dan teniskan Kita sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya kita akan memulai menumis Panaskan sedikit minyak saja Setelah panas masukkan bumbu halusnya Kita tumis sampai harum Jangan lupa tambahkan lengkuas dan juga daun salam Siapkan juga secukupnya tempe semangit yang sudah kita potong-potong Bagi teman-teman yang tidak suka Ini bisa disini Kemudian kita masukkan dan juga tumis lagi Tambahkan secukupnya air Ini airnya kurang lebih 300 ml Masukkan daun singkong yang sudah kita rebus Kita masak sampai airnya agak menyesut Tambahkan secukupnya garam Gula pasir Dan juga kaldu bubuk Sembari menunggu airnya agak menyusut Kita siapkan secukupnya kelapa parut Kemudian tambahkan sedikit air Lalu peras agar keluar santannya Kembali lagi ke wajan Masukkan ikan teri yang sudah kita goreng Masukkan juga kelapa parutnya Kita campur sampai rata Masukkan sampai matang dan juga tanah Jangan lupa koreksi rasa ya Jika rasa sudah pas Sesuai yang kita inginkan Dan oblok-oblok daun singkongnya juga sudah matang Kita matikan apinya Kita mulai plating Ini aromanya Sungguh sangat sedap Menambah selera makan Oblok-oblok daun singkong ala dapur manis Sudah siap kita hidangkan Ini sangat cocok sekali Sebagai lauk teman makan nasi putih Rasanya sangat enak Sedap Perpaduan antara Asin manis Pedas dan juga gurih Aroma dari ikan terinya Juga sangat terasa Resep ini sangat rekomendat banget Teman-teman bisa mencobanya di rumah Selamat mencoba di rumah Semoga bermanfaat Terima kasih teman-teman semua Yang sudah menonton video ini Sampai jumpa di video saya berikutnya Dengan resep-resep lainnya Terima kasih teman-teman